Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Mengkari Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Kamis 1 Desember 2022 Injil hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21 ayat 24 sampai 27 Kita diingatkan supaya mendirikan bangunan jiwa kita di atas iman yang kokoh Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nomi Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan danalah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena Engkau mengingatkan kami untuk mendirikan bangunan jiwa kami di atas iman yang kokoh Tuhan sadarkanlah kami selalu, agar kata dan perbuatan kami selalu sesuai dengan kehendakmu Dan iman kami selalu menjadi panduan hidup kami Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke rajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya Ya sama dengan orang bijaksana Yang membangun rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak roboh Sebab dibangun di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku Dan tidak melakukannya Ya sama dengan orang bodoh Yang membangun rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Maka robohlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Dirikanlah bangunan jiwa di atas iman yang kokoh Betapa sering kita mendengar orang berteriak Menyebut nama Tuhan Tetapi kadang orang-orang yang sama itu juga Melakukan perbuatan-perbuatnya sungguh Tidak berkeperimanusiaan Dan malah membunuh orang tidak bersalah Benar kata Yesus dalam Injilnya hari ini Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kendak Bapakku Yang di surga Satu peringatan bagi kita Untuk selalu sepadan dalam kata dan perbuatan Iman dan perbuatan Sudah seharusnya menyatu dalam satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan dan diharapkan Juga agar bisa dianggap sebagai Sarana keselamatan bagi hidup kita Hal ini ibarat seseorang yang mendirikan rumah di atas wadas Yang tidak akan goyah diterjang banjir dan badai Mengapa? Karena pendiri rumah sudah menyiapkan dasar yang sangat kuat Dan solid lewat kerja keras Dan biaya sangat mahal Buah dari kerja keras dan biaya mahal Selalu bertahan lama Dan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan Iman adalah dasar bagi pola pikir Pola ucap dan pola perilaku orang beriman Artinya Iman selalu membimbing kita dalam berkata dan bertindak Contoh praktis Kalau ada orang yang bersalah kepada kita Kita menggunakan pendekatan iman Akan orang yang bersalah itu lewat mengampuni orangnya Karena iman akan Tuhan Yang mengajarkan kita akan perintah untuk saling mengampuni Maka kita selalu didorong untuk mengampuni orang yang bersalah Tetapi bukannya membalas seperti yang selalu diperbuat Oleh mereka yang tidak mengenal Ajaran Kristus Soal hukum cinta kasih Kalau dalam berkata Bertindak dan berpikir Kita selalu dibimbing oleh nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh ajaran iman kita Maka hidup kita akan selalu aman Dan yang pasti kita akan selalu alami keselamatan Mungkin ada yang bertanya Mengapa mereka yang kadang menggunakan nama Tuhan Tetapi perbuatan dan perkatannya tidak mengikuti nilai-nilai luhur yang sudah diajarkan Tuhan Tetapi sebaliknya buah perbuatan mereka sungguh menghancurkan Jawabannya sangat sederhana Yaitu kata-kata yang keluar dari mulutnya Bukanlah satu ungkapan yang luhur Yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam Atas dasar hukum cinta kasih Tetapi perkataannya cuma buah bibir Yang tidak punya arti mulia Menyebut Tuhan Tuhan Tetapi arti Tuhan Sungguh tidak bermakna apa-apa Jadi orang seperti ini adalah penipu dan penindas Bermulut manis Tetapi berhati perusak Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Dirikanlah bangunan jiwa yang bagus Di atas iman yang suci Sesuai dengan ajaran Injil Yang sudah kita terima dari Tuhan kita Wudud nyatakanlah nilai-nilai itu dalam kata dan perbuatan harian kita Maka kehidupan kita akan terasa nyaman Dan pada akhirnya pun kita boleh alami keselamatan dalam Tuhan Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang lagi sakit Dan segala aktivitas kita hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya